Kapolda, Jawa Tengah, Irjen Polisi John Rotkirono memberikan kuliah umum di Universitas Muria Kudus kepada para mahasiswa baru yang mengikuti masa pengenalan akademik mahasiswa baru Sapa Malabar Jumat 15 September 2017 kemarin. Bertempat di gedung auditorium kampus UMK, kegiat ini mengangkat tema merajut kebehinnekaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain memberikan kuliah umum, juga dilakukan penandatangan anak-anak uyu oleh Polda, Jawa Tengah dengan UMK. John Rotkirono menyampaikan kuliah umum yang disampaikan kali ini merupakan salah satu kegiatan untuk menguatkan kebehinnekaan kepada mahasiswa. Mengingat mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa, maka diperlukan kegiatan semacam ini untuk memberikan pemahaman bahwa hidup Indonesia penuh dengan keberagaman. Berikan saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Seperti pemuda yang dimaksud mengguncangkan dunia yang tadi, seperti yang itu tadi. Yang dia mau berubah semangat yang tinggi, iman yang kuat, yang punya karakter. Ya, oleh karenanya, terus asah kelimanan kita, terus berdoa, terus belajar, menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati teman-teman semua. Berbagai keberagaman yang ada tentunya berpotensi menimbulkan konflik cukup besar. Meski begitu, mahasiswa diminta tidak mudah terkecahlah dengan isu seharian menganjam kebehinnekaan dan keberagaman bangsa. Ini salah satu kegiatan untuk menguatkan rasa kebehinnekaan daripada talon emurasi pengurus bangsa, mahasiswa. Makanya saya menyampaikan kuliah umum yang kompleknya adalah bagaimana kita harus meraguk kebehinnekaan dalam keberagaman. Untuk pendukungan kita, pendukungan kita, bangsa kita ini terdiri di atas sebuah perang-peranggaman. Dan ini menjadi suatu takdir bagi kita harus mengalami. Kita tadi minta sebagai mahasiswa, berbetul bisa mengelola konflik yang ada di sehingga, di sekitarnya. Kalau ada perbedaan itu hal yang lumrah. Kita minimalisir perbedaan itu, tapi kita harus angkat persamaan dengan sesama. Jondro Kirong juga berpesan kepada mahasiswa agar mampu mengelola konflik minimal di daerah tempat tinggalnya. Selain belajar, di akademik juga sangat diperlukan belajar mengelola konflik sosial. Dari Kutus, Jawa Tengah, Jessica TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.